Hai, selamat datang di IC Photo Class bersama saya, Hermawan Wicaksono. Di kelas ini saya akan mengajarkan bagaimana memahami dan menerapkan konsep fotografi sederhana di dalam industri fotografi komersil. Ini adalah materi ke-6 dari 37 materi yang akan saya sampaikan di kelas ini. Untuk materi ke-6 ini berjudul, Foto Produk. Foto Produk. Jadi, fotografer menjadikan sebagian besar benda mati sebagai objek fotonya. Jadi, fotografer menangkap atribut dari objek tersebut, dari benda tersebut. Bisa, ukuran, warnanya, permukaannya. Pemotretan produk biasanya dibagi menjadi tiga. Yang pertama itu produknya sendiri, atau katalog, biasanya produk sendiri berdiri sendiri dengan background putih atau background hitam. Warna-warna polos. Kemudian produk dalam penggunaannya, lagi dipakai untuk baju, lagi dipakai oleh model. Dan kemudian ada lookbook. Lookbook adalah foto produk dalam pemakaian sehari-hari. Jadi, ada katalog, foto dengan model, foto untuk lookbook. Untuk kepekaannya terhadap cahaya, produk dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama, produk solid. Solid dia. Yang kedua, reflektif. Produk yang memantulkan cahaya. Contoh ini stainless, atau produk yang blink-blink, mengkilat. Yang ketiga, produk yang meneruskan cahaya. Transparan. Solid. Reflektif. Transparan. Cahaya tembus. Meneruskan cahaya, sifatnya. Nah, foto produk sendiri lebih mudah daripada portraiture. Karena objeknya benda mati. Dia nggak ribut untuk diarahkan gitu. Fotografer bisa bebas mengerahkan produknya gimana aja. Nggak harus tergantung mood. Nggak akan capek. Yang capek adalah fotografernya. Bagaimana menampilkan produk itu sesuai, menarik, bagi target audiensnya. Tips menghasilkan foto produk. Di sini ada foto saya mau tret jeans dan sepatu. Gunakan sumber cahaya yang baik, udah jelas. Apalagi untuk katalog ya. Jangan terlalu banyak manipulasi. Cahaya yang baik aja. Bisa satu lampu atau lampu direct dari matahari bisa. Ada skala acuan kalau bisa. Misalnya fotonya foto makanan. Bentuk nasi gitu. Di sebelahnya ada gitu. Ditaruh sendok. Biar orang tahu, oh besar nasinya sebesar itu. Bisa juga digunakan editing. Tapi sebatas wajar. Wajar. Tidak melebih-lebihkan. Misalnya warnanya dijadikan merah-merah banget. Biru-biru banget gitu. Jadi nggak nipu juga. Nanti kalau nipu kecewa kliennya. Yang membeli produk itu ya. Ambil dari berbagai macam sudut. Misalnya nih. Ini produknya diambil dari sisi sini. Atas bisa segini. Segini. Cep. 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 Agak kesini dikit juga bisa. Cep. 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 Jadi ambil dari beberapa angle. Supaya si pembeli tahu. Punya gambaran. Oh produknya ini begini. Ukurannya kira-kira begini. Dan jujur pada produknya. Jujur itu yang terbaik sih. Di dalam motor produk. Nggak usah melebih-lebihkan. Hanya untuk supaya produknya laku. Mungkin laku. Tapi nggak repeat order kan. Karena yang kita cari. Yang produsen cari itu repeat order. Habis beli. Dia puas. Beli lagi. Dia puas. Beli lagi. Dia kasi referensi ke teman-temannya. Referensi ke orang-orang terdekatnya dia. Sampai luas-luas-luas berikutnya gitu. Ada efek dominonya. Dari motretan tadi. Ini saya ada foto makanan. Foto makanan yang saya presentasikan. Menggunakan warna kuning. Representasi warna kuning. Tujuan dari motret makanan adalah. Waktu dilihat. Yang melihat foto itu merasa lapar. Aduh. Enaknya. Aduh lapar. Aduh pengen. Seperti itu. Jadi foto makanan yang berhasil adalah. Foto makanan yang membuat. Yang melihatnya. Menjadi timbul. Rasa ingin. Makannya. Langsung lapar. Timbul appetite-nya. Untuk foto makanan. Ini yang saya bikin. Ada contohnya. Saya pakai lampu halogen aja nih. Jadi foto makanan. Dikasih lampu halogen. Warna kuning. Karena itu menimbulkan kesan warm. Hangat. Makanannya hangat. Makanannya enak. Makanannya itu bersahabat gitu. Saya pakai warna kuning. Lampu halogen kuning. Cuma satu lampu. Dan memang produknya ini. Paling baik disajikan. Dalam kondisi hangat. Jadi untuk produk yang disajikan. Dalam kondisi hangat. Pakailah lampu kuning. Untuk produk. Yang disajikan. Produk itu dingin. Seperti minuman. Ini saya punya minuman. Saya pakai lampu warna putih. Jadi ada kesan. Kaku. Ada kesan cool. Ada kesan dingin. Ada kesan tegas. Ada kesan segar gitu. Di minumannya. Dengan pemilihan tone lampunya. Jadi ada foto bir disini. Birnya itu saya keluarin. Saya ganti pakai air bening aja. Botolnya aja yang saya ambil. Ada botolnya saya celupin ke dalam bak gitu. Terus ada juga yang saya kasih sprinkle. Birnya. Yang di bawah itu ada foto sirup strawberry. Pakai warna putih latarnya. Dan ini sebenarnya bukan foto untuk katalog sih. Ini hanya kayak lookbook. Lookbook. Ini kegunaannya untuk lookbook. Penggunaan produk. Penampilan produk itu keren. Keren-kerenan produk gitu. Bagaimana kita ngambil foto lookbook berikutnya. Lookbook itu foto produk dengan model. Dengan penggunaan seperti kayak penggunaan keseharian. Dalam penggunaan kesehariannya. Sama aja konsepnya. Pakai cahaya. Lebih dari satu cahayanya oke. Lebih dari satu angle. Detail-detail produknya diambil. Jangan ngedit berlebihan. Dan maksimalkan kamera aja yang ada. Kalau pakai HP juga boleh. Pakai kamera SLR boleh. Pakai mirrorless boleh. Tapi yang penting maksimal. Bagaimana penggunaan maksimalnya. Nah ini ada contoh. Lookbook. Tas. Dalam penggunaan keseharian. Lookbook. Tasnya lagi digendong. Dislempang tasnya. Dislempang. Nah jadi untuk foto produk sendiri. Bisa menghasilkan sih. Banyak menghasilkan. Apalagi sekarang lagi musim. Lagi tinggi ya. Ini adalah permintaan pasar online. Jadi orang gak perlu liat produknya secara fisik. Yang penting liat fotonya. Liat fotonya tertarik. Liat fotonya. Pesan. Datang makanan. Liat fotonya. Pesan barang. Datang barang. Liat fotonya. Wah ini penggunaannya kayak begini nih. Seru nih. Dibeli barangnya. Dibeli barang. Dibeli barang. Terima kasih telah menonton!